Pemirsa data terkini, 130 jenazah korban gempa cianjur sudah berhasil diidentifikasi. Tim DVI Polri di RSUD Sayang hari ini tetap bersiaga mengidentifikasi jenazah tambahan yang ditemukan hingga siang hari ini. Selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis MGN, ada Arbida Dono Semito langsung dari RSUD Sayang. Selamat siang Arbida. Arbida ada 6 korban jiwa yang ditemukan hari ini, apakah sudah tiba di sana untuk diidentifikasi? Baik Valencia, saat ini saya sedang berada di ruang forensik RSUD Sayang dan saat ini memang tampak di belakang saya ini sedang dalam proses penyerahan jenazah di mana dua jenazah ini merupakan ibu dan anak dengan nama Azura dan juga dia. Dan saat ini penyerahan jenazah dan juga penyerahan properti dari tim DVI ke keluarga sudah dilakukan. Tadi tim Metro TV berencana akan mewawancarai namun memang saat ini keluarga sudah memasuki ambulans dan saat ini juga akan langsung dipulangkan untuk segera dimakamkan oleh keluarga. Sampai saat ini memang belum mendapatkan informasi terbaru dari RSUD Sayang mengenai berapa jumlah jenazah yang hari ini telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Sementara memang data yang bisa saya himpun adalah hanya dari konferensi pers tim DVI kemarin yang menyatakan telah mengidentifikasi 6 jenazah per hari Jumat kemarin. Lima diantaranya adalah rombongan sekolah Al-Azhar. Ada pun total jenazah yang berhasil teridentifikasi sampai hari ini adalah 130 jenazah. Dan hari ini dari tim DVI Polri juga mengatakan bahwa sudah ada sebagian jenazah yang diidentifikasi namun belum diketahui pasti jumlahnya. Dan nanti siang juga maksud saya nanti sore pukul 4 tim DVI akan kembali merilis terkait update jumlah identifikasi jenazah. Dan saat ini tampak di depan saya dokter forensik dan juga dari tim DVI Polri, Polda Jabar serta dari RSUD Sayang ini tentunya tengah bersinergi untuk mengidentifikasi jenazah Valencia. Arbida berapa banyak jenazah korban gempa ini yang sudah diserahkan kembali ke pihak keluarga mereka masing-masing? Baik, sampai saat ini untuk korban luka sendiri sudah ada 2 orang yang dipulangkan per tadi malam. Kemudian untuk data terbaru dari korban luka yang ada di RSUD Sayang ada 849 korban dengan rincian 532 luka ringan dan 317 luka berat yang sudah dilarikan di rumah sakit rujukan. Kemudian korban yang sedang dirawat saat ini adalah berjumlah 35 orang di mana naik sebanyak 10 korban dari 25. Kemudian ada pun rincian korban gempa trauma tersebut dari 35 adalah 17 masih dirawat, 18 adalah pasien dari pengungsian yang mengalami sakit pasca gempa. Kemudian juga saat ini masih terus di update dari pihak RSUD Sayang mengenai jumlah dari korban luka yang ada di RSUD Sayang. Pun juga informasi terbaru dari RSUD Sayang ini sudah ada 2 tenda tambahan yang nanti akan digunakan untuk ruang IGD dan juga ruang perawatan lainnya. Dan juga ada tambahan tenda juga 2 tenda yaitu untuk tenda perawatan bayi atau NICU dan juga tenda yang digunakan untuk ruang operasi atau ruang perawatan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Arbidya bisa Anda jelaskan apa yang saat ini sedang terjadi berlangsung di posko tempat Anda berada? Apakah banyak keluarga korban yang ada di sana? Baik, seperti yang terlihat di belakang saya ini memang tim di VE Polri terus mengidentifikasi korban dan juga memang tampak aktivitas sangat padat. Dikarenakan keluarga dari sanak saudaranya yang menghilang datang ke ruang forensik RSUD Sayang ini untuk melaporkan sanak saudaranya yang hilang. Seperti yang tampak di depan saya ini adalah para keluarga yang sedang melaporkan ke tim DVI mengenai ciri-ciri dari korban. Dan saat ini juga tampak di depan saya ini tim DVI Polri sedang melaporkan nama-nama jenazah yang sudah teridentifikasi dengan cara memanggil korban untuk nanti menyesuaikan lagi dan juga untuk nanti menyerahkan jenazah Valencia. Bisa Anda jelaskan apa yang harus dibawa mungkin oleh keluarga korban yang mungkin ada anggota keluarga atau teman kerabatnya masih belum ditemukan sampai saat ini? Baik dari tim RSUD Sayang atau tadi tim DVI Polri menghimbau untuk keluarga yang sanak saudaranya menghilang datang ke pos anti-mortem dan juga pos pengaduan hilang di RSUD Sayang ini dengan cara menyerahkan data pelangkap seperti KTP, kartu keluarga, rekam medis gigi ataupun foto terakhir yang menunjukkan properti maupun gambar gigi dari korban. Sehingga nantinya dapat membantu tim DVI Polri ini dalam mengidentifikasi pun juga setelah ditanyai beberapa pertanyaan terkait dengan detail. Data pelengkap tersebut nanti akan dilakukan penyocokan atau sampel DNA dari keluarga terkait, dari keluarga terlapor begitu untuk nanti dicocokkan dengan DNA dari jenazah jika memang jenazah tersebut sudah tidak bisa dikenali lagi dan juga sudah tidak bisa dikenali dari sidik jari dan harus diidentifikasi melalui DNA Valencia. Arbida, di pencarian yang sampai dengan saat ini sudah Bapak Suki hari ke-6 pasca terjadinya bencana ini apa kendala yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan? Ini saya lihat ada gambar terkini apa yang bisa terjadi di sana sekarang? Bisa Anda ceritakan? Tampak ini keluarga sedang berbicara, sedang berbincang dengan tim DVI Polri terkait dengan penyerahan jenazah. Valencia Arbida, ini adalah jenazah keberapa yang mungkin hari ini diserahkan ke pihak keluarga? Baik, untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait ini adalah jenazah keberapa yang sudah diserahkan kepada keluarga namun dari saya berada di ruang forensik ini sudah ada dua jenazah yang diserahkan kepada keluarga salah satunya adalah tadi yang sudah saya sebutkan tadi adalah dua jenazah ibu dan anak yang telah diserahkan kepada keluarga dan sudah dipulangkan dengan mobil ambulans dan saat ini juga saya belum mendapatkan informasi terkait siapa jenazah yang hari ini saat ini sedang akan dikeluarkan dari ruang forensik RSUD Sayang, Valencia. Selamat menikmati